Intro Anton Kurnia adalah seorang jerpenis, esais, dan penerjemah yang karya-karyanya telah banyak dimuat di berbagai media seperti koran dan majalah dan kini saya telah bersama beliau untuk ngobrol-ngobrol seputar proses kreatif penulis Halo Mas Anton Halo Mas Anton bisa ceritakan gak awal pertama kali terjun ke dunia menulis itu seperti apa? Ya awalnya sebetulnya dari kesukaan membaca ya, dari situ saya punya keinginan untuk menulis gitu Nah saya pertama kali serius menulis itu waktu kuliah gitu, saya berproses kemudian juga pada waktu kuliah pertama kali tulisan saya dimuat gitu ya Saya kirim ke media masa gitu, waktu itu di Bandung ya, pertama kali jerpen saya dimuat di pikiran rakyat, satu koran di Bandung, tahun 99 gitu Kemudian dari situ terus berproses, kemudian menerbitkan buku kumpulan cerpen pertama saya tahun 2004 ya Nah itu, dan sampai sekarang ya saya terus menulis baik cerpen, esai maupun juga tadi ya, menerjemahkan cerpen juga gitu ya, cerpen dan novel Oke dan sampai sekarang Mas Anton selalu terus menerjemahkan banyak karya ya? Masih terus ya Itu kenapa sih tertarik untuk menerjemahkan karya-karya itu? Awalnya sebetulnya niat saya menerjemahkan itu untuk belajar menulis gitu, terutama cerpen ya, jadi waktu saya pertama awal menulis itu, saya juga membaca banyak karya sastra baik sastra Indonesia maupun sastra asing gitu ya Nah, dari sastra asing ini saya untuk belajar itu supaya lebih detail saya mencoba menerjemahkan juga gitu, nah tapi kemudian saya merasa untuk menguji terjemahan saya itu saya coba kirim ke media masa apakah sudah cukup baik gitu ya Karena kan kalau kita sendiri yang baca itu belum teruji gitu, akhirnya ternyata dimuat juga itu di sempat di pikiran rakyat, di kompas dan di berbagai media masa gitu Nah akhirnya juga sampai sekarang saya senang menerjemahkan, terutama cerpen ya, kalau sekarang lebih banyak karya-karya yang pendek gitu Berarti kan sebagai seseorang yang telah membaca dari dua sisi ya, anggapan seperti itu ya, penulis lokal dan penulis luar negeri Menurut Mas Anton sendiri, perbedaan penulis lokal dengan luar itu ada gak sih perbedaan yang signifikannya? Sebetulnya kita gunakan baik penulis Indonesia yang masalah luar, yang sudah bukan zaman sekarang maupun penulis luar itu sebagai pembanding dan tempat kita belajar gitu ya Yang jelas banyak hal baru-hal menarik yang bisa kita petik dari misalnya para penulis asing gitu ya Terutama eksperimentasi mereka yang mungkin memang sudah jauh lebih luas ketimbang penulis kita gitu Nah walaupun mungkin tidak selamanya selalu cocok dengan gaya kita gitu ya Tapi paling tidak itu untuk membanding, untuk belajar kita, baik dalam hal bentuk maupun ya juga inspirasi ide tentang isi ya, seperti itu Perbandingannya bisa dilihat dari mungkin karena faktor budaya kita yang berbeda atau memang karena ada hal lain yang membedakan gitu? Salah satu kaitannya ya secara kultural ada kode-kode budaya yang berbeda ya Tapi sebetulnya yang menarik buat saya adalah dalam sejarah sastra penulis asing terkadang misalnya dari Amerika Latin ya Itu menemukan hal yang mungkin khas mereka seperti realisme magis gitu ya Nah memandukan fakta dengan hal-hal yang magis, nah sebetulnya kalau saya lihat itu bisa menjadi bentuk alternatif untuk sastra kita sendiri Karena kita punya banyak sekali kekayaan yang semacam itu gitu ya Tapi mungkin nanti kita bisa memandukannya menjadi ciri khas kita sendiri Mas Anton kan udah banyak menerjemahkan karya-karya ke dalam bahasa Indonesia Ada nggak pengalaman paling sulit menerjemahkannya judul yang ini nih paling sulit dan pengalaman seperti itu? Pada dasarnya kerja penerjemahan itu umumnya sulit ya semuanya buat saya Tapi satu hal yang saya kira, ya masing-masing punya kesulitan tersendiri Tapi karya tersulit yang sejauh ini saya garap adalah saya kira novelnya Claudine Bernabokov judulnya Lolita gitu Itu memang pelik ya Dia kan bercerita tentang lintasan pikiran tokohnya gitu Kemudian dia banyak sekali referensi ke hal-hal yang di luar sastra gitu Itu saya terjemahkan sampai memakan waktu sekitar setahun walaupun tidak 24 jam untuk itu ya Karena saya juga diseling dengan pekerjaan seri hari di kantor gitu ya Dan itu waktu yang paling lama dalam menerimakan? Bisa dibilang begitu untuk satu novel ya Terus perkembangan dunia menulis kan selalu berkembang ya selalu berubah maksud ya Pandangan Mas Anton terhadap penulis Indonesia khususnya itu berjalan di tempat berkembang lebih maju atau emang mundur ke belakang sih? Saya kira justru sekarang maju ya, baik dari segi jumlah kemudian juga eksplorasi gagasan, eksplorasi bentuk itu makin maju Mungkin juga ada kaitanya dengan keterbukaan informasi yang lebih luas Adanya internet misalnya juga arus buku-buku asing ke bahasa Indonesia Ya juga lewat penerjemahan juga saya kira itu sehingga membantik gagasan yang bisa dikembangkan oleh penulis kita sendiri gitu ya Saya kira justru maju ya Maju berarti ya? Balik lagi ke penerjemahan karya nih mas Novel seperti apa sih yang biasanya Mas Anton ingin terjemahkan? Ada gak sih karakteristiknya gitu? Sebetulnya tidak ada satu hal yang khusus ya Tapi satu hal saya menyukai karya-karya yang eksperimental Yang membuka kemudian kemudian baru dalam penulisan gitu ya Sehingga tidak sama dengan apa yang biasa kita baca lah ya Yang bisa memantik satu eksplorasi gagasan terhadap Terutama untuk saya karya saya sendiri nantinya gitu ya Dan juga nanti untuk dibaca oleh para penulis dan juga halayak umum kita disini Beri sesuatu yang baru lah untuk para pembaca Sesuatu yang baru ya harusnya gitu ya Terus ada gak tolak ukur untuk mengukur kesuksesan seorang penulis Seorang penulis bisa dikatakan sukses ketika sudah mencapai ini nih Ketika sudah ini Ada gak sih tolak ukur? Ya itu bisa bermacam-macam Tapi kalau buat saya Kesuksesan seorang penulis adalah ketika dia berhasil mencapai karya terbaiknya ya Karya terbaik Yang jujur artinya dia bukan karya terbaik untuk mengejar apakah itu polaritas atau pasar gitu ya Itu satu, kedua Dan karya itu bisa diterima dengan baik oleh halayak gitu Oleh para pembaca gitu Dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang gitu Jadi saya kira dua paling tidak ukurannya itu Dia berhasil mencapai karya terbaiknya Dan karya terbaik dengan baik oleh para pembaca gitu Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Anton Pertanyaan adalah Apa yang sudah Sedang atau akan Mas Anton kerjakan Ya Khususnya di dunia sastra Ya Saya sekarang sedang mempersiapkan satu buku kumpulan cerpen saya dalam terjemahan bahasa Inggris Judulnya A Cat on the Moon Itu akan dibawa oleh panitia nasional untuk komite sastra di Frankfurt Book Fair ya tahun 2015 Kan kita mau menjadi tamu kehormatan itu satu Kemudian juga saya akan mendebitkan ulang kumpulan cerpen saya Sedang dalam proses gitu ya Oke itu, itu kedua itu masih dalam proses ya Iya Oke, terima kasih Mas Anton atas ngobrol-ngobrolnya Semoga bermanfaat bagi semua pembaca di mana pun Terima kasih Sampai jumpa di Writers Corner Alimia TV berikutnya